Kunjungan Menteri Kooperasi dan UMK Republik Indonesia di Kabupaten Buton Tengah 25 Agustus nanti akan diramaikan dengan pameran UMKM dan pariwisata. Mengenai hal itu dilaporkan Haril Bulko. Karena itu Pak Menteri akan datang tanggal 25. Nah kedatangan beliau tentunya kita harus mempersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana memamerkan ataupun memperlihatkan produk-produk UMKM dan kooperasi dan pariwisata. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Teten Mas Duki dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Buton Tengah pada pertengahan Agustus ini. Rencana kunjungan Menteri ini setelah Penjabat Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf bertandang dan bertemu langsung Menteri Teten di Jakarta beberapa waktu lalu. PJ Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf mengatakan dalam pertemuan itu Menteri Teten merasa tertarik dengan potensi kooperasi UMKM dan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah. Karena itu Pak Menteri akan datang tanggal 25. Nah kedatangan beliau tentunya kita harus mempersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana memamerkan ataupun memperlihatkan produk-produk UMKM dan kooperasi dan pariwisata. Nah itu nanti kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi akan melakukan pameran kooperasi UMKM se-provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dipusatkan di Buton Tengah. Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyebutkan titik lokasi pelaksanaan pameran kooperasi UMKM dan pariwisata sesultra itu akan dipusatkan di Lombe atau Lakudo. Yusuf menyebutkan kedatangan Menteri TT nanti turut membawa konsultan kooperasi yang akan memberikan edukasi kepada para pelaku kooperasi di Buton Tengah khususnya terkait program besar pembentukan kooperasi modern yang pertama kali di Sulawesi Tenggara. Inilah kooperasi modern. Jadi kita tidak usah buat kooperasi banyak-banyak yang anggotanya sedikit lebih kita buat satu tapi anggotanya banyak. Nah di dalamnya nanti ada divisi-divisi masyarakat-masyarakat yang di mana daerahnya ada potensi wisata, ada potensi UMKM untuk kita kembangkan. Nah masyarakat sendiri itulah yang menjadi anggota kooperasi. Selain Menteri Kooperasi dan UKM, di awal September nanti juga dijadwalkan kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama ibu dengan agenda pengembangan Dekra Nasda, PKK, dan penanganan stunting. Reporter Reri Bawabau, Hairul Mulku melaporkan.